Intro Teman-teman, ini dia Kawasaki Ninja SETIQ 25RR 2023 Jadi di Oktober ini, PT Kawasaki Motor Indonesia meluncurkan model terbaru dari SETIQ 25R Model 2023 Nah, kejutannya adalah kini ada versi RR Nah, apa sih bedanya? Apa yang ditawarkan, apa yang digulukan? Tonton sampai akhir Intro Jadi teman-teman, untuk model 2023 SETIQ 25R ada 3 varian Yang pertama ada yang standar yang dijual dengan harga Rp 105 juta Kemudian ada varian ABS yang dijual dengan harga Rp 123,5 juta Dan yang terbaru, SETIQ 25RR yang dijual dengan harga Rp 129,9 juta on Dero Jakarta Nah, karena ini versi yang tertinggi, yang paling kerennya Kita mau konsentrasi di sini dulu Kita mau lihat apa sih yang baru dan apa bedanya dengan yang versi R Oke, kita lihat dulu secara tampilan seluruhan Sebenarnya untuk bentuk bodi, ini masih sama persis Tapi yang versi RR ini tuh saja pakai livery KRT, Kawasaki Racing Team ya Kayak SETIQ 10RR Jonathan Rhea Kita bisa lihat dari samping, grafisnya tuh saja warna kombinasi dari hitam dan hijau Hijaunya tuh saja khas Kawasaki Dan dengan stripping yang kesannya tuh saja sangat sporty ya Ada terlihat SETIQ 25RR di sini Terus SETIQ 25RR juga biasa di sini ada Ada tulisan Ninja, Kawasaki gede Dan ada logo Kawasaki Racing Team di Tengki Termasuk di spotboard depan Dan ada tulisan 4 silinder di bagian bodi belakang Kemudian kalau kita lihat perhatikan lebih detail Ada beberapa perbedaan yang langsung terlihat Pertama apa? Kenalpotnya teman-teman Sekarang tidak lagi underbelly Tapi di model 2023 ini pakai kenalpot silencer yang biasa di samping dan terlihat besar Dan bentuknya mengingatkan kita pada kenalpotnya SETIQ 6R maupun SETIQ 10R Kemudian yang beda lagi adalah Kalau kita lihat detail Sennya teman-teman Lampu sennya sekarang tidak lagi menggunakan model bohlam Jadi walaupun lampu sen depannya tetap di sini nih Sama persis dengan yang versi lama Tapi ini sudah pakai LED Pakai LED 2 titik Kemudian untuk lampu sen belakang Ini sekarang diganti LED Dan persis banget miliknya SETIQ 10R teman-teman Bisa-bisa lihat Nah dia pakai LED 1 titik Jadi terus saja jadi lebih modern Dan bentuknya keren Oke yang beda lagi apa? Yang baru lagi di model 2023 ini adalah speedometernya teman-teman Bisa lihat di sini langsung Sekarang dia sudah TFT full digital Dan bisa terkoneksi dengan smartphone pakai aplikasi Dan ini juga persis banget dengan miliknya SETIQ 10R teman-teman Keren banget, modern banget Nah insi infonya apa aja sih? Sebenarnya secara kasutnya kayak versi lama Yang masih model analog dan digital Tapi ini tuh saja lebih enak dilihat Dan tampilannya bisa ada dua pilihan Ini ada tampilan yang biasa Yang mana backgroundnya bisa diganti Ada hitam dan putih Kemudian ada lagi tampilan yang lebih ke tampilan buat circuit Jadi bisa kita masuk ke display Kita masuk Nah ini ada mode 1 dan mode 2 Kita masuk ke sini Nah ini yang tadi yang tampilan biasa Standartnya itu tipe 1 Lalu ada tipe 2 Nah kita bisa lihat di sini Kalau tipe 2 Tampilannya maka akan berubah total teman-teman Tampilannya lebih ke buat circuit Karena ada lap time Nah ini tampilannya yang kedua Yang lebih ke buat circuit ya Bedanya adalah ada lap time Kemudian kita balik dulu Kita mau lihat info-info apa aja Sebenarnya yang ditampilkan utama ya Oke kita balik ke tampilan yang biasa Yang standart Kita lihat ada apa aja sih menunya Terus saja di tengah sini yang paling gede Ada speedometer Di atasnya ada takometer Lalu ada gear position Ada fuel meter Ada jam Dan ada info MID Nah ini ada beberapa info Yang atas ini ada odometer Trip A, Trip B Lalu yang bawah ada tegangan baterai Ada konsumsi bahan bakar Konsumsi bahan bakar rata-rata Ada range Ada average speed Dan ada total time Ini yang mencatat berapa lama mesin menyalah Lalu balik ke baterai Nah kemudian di batas ini itu saja ada riding mode Nah yang menarik riding mode nya ternyata tambah teman-teman Sekarang ada 4 Yang pertama ada spot Lalu turun di bawahnya ada road Lalu ada rain Dan yang terakhir ini ada rider Nah kalau rider ini Tenaga dan traction control atau KTRC bisa kita ubah sesuai kebutuhan Jadi power nya sebenarnya tetap ada 2 ya Yaitu ada full dan low Bedanya sekitar 35% ya Kemudian KTRC nya bisa ada 4 tingkat dan off teman-teman Kita bisa matikan Bisa 1, 2, 3 dan off tadi Jadi gitu teman-teman Ini yang baru Lalu lainnya terus saja ini bisa yang baru Seperti saya sebut tadi Bisa transformasi dengan smartphone pakai aplikasi lewat bluetooth Gitu teman-teman Jadi gimana Speedometernya lebih cakep ya Keren banget ya Jadi kayak CETIC 10R Lalu yang beda lagi di CETIC 25RR ini adalah Suspensinya teman-teman Versi RR ini suspensinya spesial Depan memang sih tetap Showa Apsedon tipenya SFFBP Atau Spirit Function Fork Big Piston Bedanya adalah Ini adalah setelan preloadnya teman-teman Kita lihat disini Setelan preloadnya ada yang di bottom Yang sisi kanan Di atas ini ada setelan preload Tapi memang setelan rebound compression memang belum ada Nah kalau yang substitusi belakang Ini lebih istimewa lagi teman-teman Kita bisa lihat dari sisi ini Geser kameramen Sisi ini karena setelannya ada disini Nah khusus CETIC 25RR ini Suspensi belakangnya full adjustable Bukan hanya setelan preloadnya Tapi juga ada setelan tension atau rebound dan compression Ini mirip banget dengan miliknya ZX10R Teman-teman Dan asingnya adalah ini Pairnya itu pun dicat warna hijau Jadi kesannya lebih sporty Dan sesuai dengan warna bodinya Seirama gitu lah Keren Oke kita lanjut lagi Perbedaannya masih ada beberapa teman-teman Salah satunya bisa kita lihat di panel saklarnya Ini tombol-tombolnya ada sedikit perbedaan Kayak misalnya ini yang tengah ini jadi lap Kalau yang lama ada select Jadi kalau selectnya pindah ke setang kanan teman-teman Nah setang kanan Yang panel saklar kanan Ini ada tambahan tombol select disini Kalau yang lama cuma ada tombol engine cut off dan starter Kemudian beda lagi adalah Disini ternyata teman-teman Ada tulisan rem air system Jadi yang lama kan polos ya Sekarang dikasih tulisan Karena ini dibalik sini Ini saluran udara masuk ke box filter udara Lalu yang baru lagi adalah ini teman-teman Kunci kontaknya ya Anak kuncinya ini udah kayak ZX10 Model laser cutting yang di tengah gini Nah ini bakalan susah banget di duplikasi nih pasti Dan ini tuh saja sudah ada immobilisernya Jadi di kelas 250 cc Ini yang pakai immobilisernya Lainnya belum pakai Oke sekarang kita ngomongin bagian lain Mesin Mesinnya tuh saja spesifikasinya tetap ya 250 cc 4 silinder segaris Di OAC 16 katu berpendingin cairan injeksi Dan bedanya tuh saja Seperti yang saya sebut di awal Kenal potnya sekarang model silencer samping Gede gini Nah ini ternyata untuk mencapai standar euro nya yang baru Jadi sekarang sudah euro 4 standarnya Kalau yang versi sebelumnya euro 3 Konsekuensinya tuh saja lebih dicekek Emisi gas buangnya lebih bersih Cuma konon infonya Tenaganya jadi ada sedikit pengurangan Tapi kawas sakinya memang tidak menyebutkan jadi berapa Tapi Tentu saja walaupun ada penurunan Ini di kelasnya tetap masih yang terbesar Tenaganya Jadi dibanding CBR250R terbaru yang kemarin diluncurkan Belum lama Ini powernya masih lebih gede Masih yang terbesar di kelasnya Masih paling powerful Masih paling cepat Masih yakin yang paling kenceng juga Masih dipegang oleh Zetik25R dan sekarang RR Gitu Oke untuk fitur lainnya Untuk remender aja Itu saja masih seperti Zetik25R yang versi-versi tahun sebelumnya Kayak misal di bagian rem Yang depan ini speknya udah paling top di kelasnya Dia udah radial 4 piston Kemudian yang versi ini sudah ada ABS Saya pakai yang versi ABS Lalu di bagian mesin ada fitur assist dan super clutch Terus dia udah throttle by wire Makanya tadi ada riding mode Kemudian Oh iya lampu-lampu tadi sekarang udah full LED Lalu jangan lupa ada juga fitur quick shifter up and down Di varian yang RR maupun yang R Sebagai standar bawaan motor Pokoknya ini kalau secara fitur ini Paling top sih Paling lengkap-kap di kelasnya Tidak ada yang menyaingi sih kalau bisa dibilang Begitu Oke selain itu Untuk khusus varian RR ini Dia ternyata dapet aksesori berubah tankpad teman-teman Dan seperti varian ABS Dia juga sudah dapet single seat Cuma karena ini RR itu saja warnanya hijau Kemudian ada juga frame slider Kalau apas terjatuh maka akan aman Oke teman-teman Sekarang kita lihat setik 25R yang ABS dan yang standar Bedanya apa aja sih dibanding yang RR Kita lihat di sebelah sini nih Nah kita lihat dulu pilihan warnanya ya Warnanya kalau yang ABS ada dua Yang pertama ini ababudov Yang dikombinasi dengan striping warna hijau Kesannya elegan ya Karena nggak terlalu ngejreng Kalem gitu lah Keren asik Terus satu lagi ini yang ngejreng teman-teman Ini warnanya merah Merahnya candy Dikombinasi dengan hitam Dan striping silver Nah kali ini cocok nih buat yang pengen tampil colok banget nih Dan ini warnanya glossy teman-teman Sementara yang tadi ini doff ya Terus satu lagi yang standar Nah kalau yang standar ini warnanya hitam Glossy metallic Nah ini polos banget nih paling polos Sementara kalau bagian lainnya update nya sama dengan yang RR ya Speedometer nya baru sudah TFT full color Bisa koneks dengan smartphone Kemudian knallpot nya sudah model samping Silencernya Kuncinya juga tadi sama Panel-panel sakar sama juga persis Bedanya tuh saja di suspensi Suspensinya tidak punya setelan yang depan Fixed Sementara yang belakang punya setelan preload Begitu juga dengan yang standar Nah bedanya untuk dua ini itu saja cuma di rem Ya yang standar tak ada ABS Sementara yang ini punya sistem ABS seperti Zetek 25RR Gitu teman-teman Oke itu dia teman-teman Kita lihat bareng Kawasaki Ninja Zetek 25R dan 25RR model year 2023 Gimana tampilannya makin keren ya Makin sporty aja Teknologinya makin kekinian Makin keren sih asli Dan kembali Zetek 25R mengokokan diri ya Dengan update-up update tadi menjadikan Di kelas 250 CC yang paling gak cuma pasti yakin tetap paling kencang Tapi juga yang fiturnya paling gokil ya Paling komplit paling modern paling canggih gitu Oke itu aja teman-teman video kali ini Jangan lupa like, subscribe, komen, share Nyalakan juga tombol loncengnya Dan jangan lupa mampir juga ke channel MotorSecond Yang khusus membahas motor-motor bekas berkualitas Dan jangan lupa mampir juga ke www.otomotivenet.com Untuk info terbaru tentang dunia otomotif Dan satu lagi jangan lupa follow juga Iyikami Automotive Underscore TV Oke sampai jumpa di video berikutnya Jangan lupa pakai link-link motor Apa Mas Diti? Mampir ke Motor Plus? Oh iya iya Teman-teman jangan lupa mampir juga ke channel Motor Plus Mampir ke 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 Motor Plus